Oke, balik lagi nih sama saya, Madai Rota. Sebelumnya kan kita udah belajar nih bagaimana cara membuat background, lalu mengedit foto, terus perkenalan proyeknya juga udah. Nah, sekarang saya akan mengajarkan bagaimana cara mengedit transformasi yang pertama. Jadi nanti kita akan belajar edit yang kedua juga ada, karena tahapnya cukup rumit, hingga kita membagikan yang menjadi dua video. Nah, sekarang kita akan membuka dulu file yang sudah kita edit sebelumnya. Oke, kita klik file, import, import file, kita cari gimana file itu berada. Lalu kita shift, kita ambil semuanya, kita open, selesai. Oke, saya ingin membuat pergerakan untuk lingkaran MM-nya dulu nih, yang ininya dulu ya. Kita tarik, kita drag ke bawah, kita lepas. Saya akan membuat seolah-olah MM ini berputar, rotate-nya berputar ya. Seperti yang ada di video proyek sebelumnya, saya akan membuatnya seperti itu. Caranya, caranya bagaimana, kak, guys, caranya gimana, bro? Tensis, gampang. Mungkin kalian memikir tuh after effect susah atau rumit. Tapi sebenarnya kalau kalian udah belajar dan ngerti tekniknya tuh kalian udah, udah, ya bilang, ih itu gampang ternyata ya, gampang gitu. Oke, ini saya akan meletakkan dulu ini. Kita akan membuat pergerakannya kan ya. Lalu pertama kita buka dulu ini, yang ada di segitiga ini kita turunkan. Ini juga transform, kita turunkan. Semua stopwatch di sini, seperti sebelumnya saya bilang, stopwatch ini gunanya untuk menandakan bahwa pergerakan yang telah terekam ya. Misalkan saya di sini menyalakan semua stopwatch-nya. Jangan lupa nyalakan ya, agar kalian yang ditanya gak sia-sia. Nah, saya akan memulainya dari atas ini. Dari atas, ini kita kecilkan lagi ya. 25 misalkan. Dari atas, lalu nanti dia akan turun ke bawah ya. Oke, dia turun ke bawah. Kita geser current time indikatornya ke arah kanan. Lalu kita, ini kita rote, ini kita sedikit. Kecilkan, lalu kita taruh ke bawah. Ambil lagi. Kita ginikan, lalu kekali ke bawah sedikit. Kita cil sedikit. Seperti itu pergerakannya jadinya. Lalu kita Rotate lagi. Turunkan lagi. Lalu di sini, kita Rotate lagi. Kita turunkan lagi. Lalu di sini, Ambil lagi. Kita rotate lagi. Kita ratat lagi. Lalu di sini, kita Lalu di sini. Lalu di sini. Kita liat regerakannya. kita ambil lagi eh kita rotate lagi kita ambil bawahkan jangan lupa di bawah ya lalu ini pemanisnya jangan lupa pindahkan current time nya setiap anda melakukan pergerakan sedikit bersarkan kita letakkan tempat yang posisi yang cukup efektif oke kita mainkan kita lihat apa yang sih kita dapatkan mendapatkan pergerakan yang seperti itu setelah seperti ini saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat meletakkan lagi yang ke gambar yang kedua yaitu adalah ini ya mm dulu ya karena kita akan membuat transformasi logonya kita drag lagi disini nah ini ini karena terlalu besar kita mencilkan kita akan pengen saya disini pengen seolah-olah mm nya itu coba kita lihat dulu ya project itu seperti apa saya ingin membuat mm itu seolah-olah dari kecil membesar lalu pecah gitu ya mm itu dari kecil membesar lalu pecah ya karena ter kukul oleh cahaya jadi kita klik aja kita kecilkan dulu nih berarti yang pertama ya current time nya kita taruh di bagian nah ini kan kalau begini masih ada tuh mm nya kelihatan nah ini kita crop aja depannya ya bagian mm nya kita crop seperti ini ini kita kecilkan ya ininya mm nya kecil-kecil banget deh kecil banget oh iya oh iya oh iya kita gituin dulu ini kecil banget sampai gak kelihatan ya lalu kita akan membesarkannya dengan cara kita klik arah panah ini ke bawah transform nya ke bawah kita aktifkan stopwatch nya semuanya lalu kita mainkan scale nya lama-lama besar dari kecil hingga menjadi besar jadi besarnya se gini aja kita atur posisinya yang enakan ya kita play oke nah kalau menurutkan sudah cukup kita akan memberikan efek seperti seolah-olah ini tuh pecah gitu ya pecah pecah gitu ini kita kita kecilkan kita crop dulu belakangnya agar gak pusing terlalu banyak gitu ya kita berikan caranya dengan klik efek lalu saya akan memberikan apa ya memberikan kita lihat oke disini kita akan memberikan efek untuk mm nya disini saya akan jadi kayak keluar gitu ya mm nya tuh gede langsung lecah gitu nah saya akan memberikan efek yaitu starburst kita cari pada kolom agak susah sih memang cari oke ya starburst nah disimulation kita pilih starburst lalu disini kita lihat dulu ya kita perbesar dulu kalau saya misalkan disini nah itu akan pecah nah disini saya hanya membutuhkan pas bagian terakhirnya aja berarti kita belum memberikan efek pada mm nya ini nah saya setelah seperti ini ya setelah disini saya ingin meng-copy meng-copy tulisan mm ini dengan cara sama kita copy ralphi kita lecek ralphi kita copy nah saya akan memberikan di bagian belakangnya aja jadi kita crop aja nih kan udah gede gini lalu saya ingin memberikan semburan ya semburan push gitu lalu pecah di bagian berarti kita kliknya yang mm satu yang tadi baru kita copy yang kita crop belakangnya aja kita berikan efek disini efek lalu disini udah ada ya starburst nah saya pengen efeknya tuh disini efeknya tuh disini kan gitu ya nah jadi seperti itu pertama seperti itu lalu seperti ini seperti itu lalu tiba-tiba oh oh jangan lupa jangan lupa saya bilang sebelumnya jangan lupa kita nyalakan stopwatchnya ya kita nyalakan stopwatch semuanya aja walaupun gak dipake nyalain aja udah ini kan bisa udah lalu ini apa nih disini ini disini lalu kita buka aja ya biar gak ribet nih efeknya kita buka tuh ada kan disini ada efeknya lalu kita ingin melakukan perpecahan yang agak real ya agak loh ini karena saya yang buat jadi agak real oh so jelek banget ya coba-coba lagi ini kan dari kecil gede lalu berarti disininya dia harusnya besar awal ini bisa gak ya size-nya kita gedein pokoknya kita harus pinter-pinternya di sini temen-temen biar biar sama dengan sebelumnya biar kegerakannya tuh bagus nah seperti itu kita akan membuat ti-nya tuh tiba-tiba dateng ya coba kita pilih dulu dari awal dari awal kita buat ya muncul lalu MMA itu muncul lalu dis oke udah nih pergerakannya oh ini mungkin agak tadi agak jelek ya kan ada nah ada seperti ininya nih harusnya kan gak ada ya kita crop aja kita play lagi nih yang bagian sini oke tadi kita udah bikin pergerakan yang agak mulus ya karena saya juga baru pertama kali nih saya baru pertama kali nyoba after effect sorry kalau jelek ya pergerakannya atau efeknya tuh kurang menantang tapi saya itu yang saya bisa semoga bermanfaat nah nextnya kita akan belajar bagaimana cara edit yang untuk transformasi logo yang ti-nya ya logo yang keduanya oke see you di tutorial selanjutnya bye 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 bye